Pemirsa Kelotar 42 Jemaah Calon Haji Gabungan dari 5 wilayah di Jawa Barat kembali diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi. Pemberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta dilakukan tepat sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jemaah Calon Haji dari 5 wilayah yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Yang tergabung dalam Kelotar 42 diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Jakarta-Bekasi. Sebelum diberangkatkan, pihak Panitia Ibadah Haji lebih dulu melakukan prosesi pelepasan dan doa untuk keberangkatan 410 jamaah. Kabupaten Haji dan Umroh Kemenang Jawa Barat menjelaskan, keberangkatan untuk sejumlah kelotar terakhir ini dilakukan sesuai jadwal. Sejauh ini keberangkatan sesuai dengan jadwal penerbangan. Pak, ini kan sudah mau habis keberangkatan. Dan di detik-detik terakhir kelotarnya ada temuan-temuan barang, masih ada temuan barang gitu yang dilarang oleh... Secara setiap kelotar masih ada saja, barang bawahnya ada yang tidak boleh dibawa, tapi secara kuantitas mungkin menurunkan. Keberangkatan Haji gelombang 2 Embarkasi Jakarta-Bekasi memasuki detik-detik terakhir. Dua kelotar lainnya yang siap diberangkatkan di antaranya, Jemaah Jalan Haji Jawa Barat Kelotar 43 dan 44. Keberangkatan dua kelotar ini rencananya akan digabung bersamaan dengan Gubernur Jawa Barat yang turut serta memimpin sebagai Amirul Hajj dari Provinsi Jawa Barat. Sementara total jemaah dari Jawa Barat diketahui berjumlah 17.556.